Kabupaten Rumah Polda Metro Jaya Kombespol adik Arisang Indraju menyatakan bahwa Satres Krim, Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Pasarebo telah melamariksa 17 saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki kasus dugaan penganiayaan terhadap anak tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga telah berkoordinasi terkait untuk menempatkan korban di rumah aman milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Korban telah menerima perawatan medis karena mengalami luka di sekujur tubuhnya. Ada seorang anak laki-laki yang mengalami luka-luka kemudian telah datang Babin Kam Timmas dari Polsek Pasarebo kemudian saat ini rekan-rekan dari tim penyelidik Satres Krim, Polres Metro Jakarta Timur sudah berkomunikasi dengan stakeholders anak-anak ini yang ditugam jadi korban karena di tubuhnya ada luka-luka ini sudah diamankan di rumah aman kemudian saat ini Satres Krim, Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Pasarebo sedang melakukan pendalaman terkait peristiwa ini dan tentunya karena ini anak ini menjadi perhatian yang serius oleh jajaran Boda Metro Jaya karena anak merupakan bagian dari kelompok kentang yang harus dilindungi dan apabila nanti akan atau ditemukan ada dugaan pidana dan siapa yang melakukan tentunya akan diproses tuntas ya mohon waktu ini baru saja terjadi dan respon cepat dari rekan-rekan Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Pasarebo sudah dilakukan ya nanti perlu dilakukan pendalaman ya pendalaman, penyelidikan apalagi penyidikan itu harus dilakukan secara hati-hati nanti dari saksi-saksi yang ada dari petuglas yang ke TKP dari saksi-saksi yang mengetahui kedatangan anak korban ini dan lain sebagainya itu akan didalami secara pasti sampai dengan saat ini update-nya itu saja dulu anak sudah diamankan di rumah aman kemudian Satres Krim, Polres Jakarta Timur dan Polsek Pasarebo sedang melakukan pendalaman sekolah TKP, cek TKP dan lain-lain Kolda Metro Jaya menegaskan bahwa proses hukum akan dilanjutkan terhadap pelaku jika terbukti ada tindak pidana dalam kasus ini mengingat anak termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan serius dari kepolisian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati